Makanya ketika ada seorang ibu tadi, misal, tidak meridai, jangan dipahami sebagai tidak meridai dulu. Maka cara masuknya sentuh perasaan yang sedang merasakan itu. Pertama datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Andromedia Channel. Menikah tanpa restu ibu si pria sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim. Apakah pernikahan dalam kondisi seperti ini tetap boleh dilangsungkan ataukah tidak? Sejatinya, memang tidak ada syarat nikah bagi pria dalam aspek wali. Artinya, secara hukum Islam, pria muslim tidak memerlukan izin dari ayah, ibu, atau wali dalam hal pernikahan. Jadi, pria muslim tak perlu wali untuk menikah. Namun, Islam tidak hanya berisi hukum saja. Islam juga mengatur soal tata krama atau akhlak. Sangat baik jika mempelai pria juga sebelumnya telah menyampaikan rencananya untuk menikah dengan wanita pilihannya. Harapannya, ayah, ibu, dan kedua orang tua ikut mendoakan keberkahan kedua mempelai jika sejak awal ikut merestui. Bagi mempelai pria, untuk menikah ada persyaratan, ba'ah. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, ba'ah, untuk menikah. Maka segeralah menikah. Karena nikah akan lebih mendundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Para ulama menjelaskan ba'ah ini bermakna Al-Mahru'wan-Nafakoh. Al-Mahru'wan-Nafakoh adalah kemampuan untuk memberi mahar akad nikah dan memberi nafkah selama menjalani kehidupan rumah tangga. Dan para ulama menetapkan mahar itu keterwakilan nafkah sehari-hari. Menariknya, Ustadz Adi Hidayat memberikan tanggapan sekaligus sarannya ketika seorang pria hendak menikah, namun sang ibu tidak meridoi pilihannya. Kita simak bersama video selengkapnya. Saya kira ini masalah teknis saja. Oke, baik. Yang pertama begini. Jadi, ibu itu dalam konteks kehidupan kita berada di atas segalanya. Berada di atas segalanya. Karena tidak ada satupun perbuatan anak yang bisa membalas perjuangan ibu, mewujudkan anak itu terlahir, tumbuh, berkembang, dan dewasa. Tidak ada apapun yang bisa dinilai. Ya, jangan bandingkan pembelian Anda yang mewah bisa membalas baktinya ibu. Tidak ada seorang yang berkonsultasi pada sahabat Ibn Abbas. Dia datang membawa satu kebanggaan. Saya telah merawat ibu saya sampai beliau meninggal. Seperti beliau merawat saya sejak kecil. Saya sempurnakan perawatannya persis seperti beliau merawat saya sejak kecil. Alhamdulillah, saya telah membalas jasa ibu saya yang merawat saya dari kecil. Kata Ibn Abbas, jawabannya apa? Sampai kapanpun, engkau tidak akan mampu membalasnya. Karena ibumu merawat engkau supaya engkau hidup, sedangkan engkau merawatnya mengantarkan ia wafat. Ibumu merawatmu supaya engkau hidup, sedangkan engkau merawatnya hanya untuk mengantarkannya pada kematian. Saya mau tarik ke dalam dunia dialog dulu ya dengan orang tua. Teman-teman, dialog itu begini. Ada lisan ke lisan, ada lisan ke fikiran, ada lisan ke hati. Kalau lisan ke fikiran jadinya diskusi. Tapi kalau lisan ke hati jadinya perasaan. Maka kalau ada orang yang merasakan terlampau dalam, maka masuknya jangan pakai fikiran. Masuknya menggunakan perasaannya lagi. Karena hati hanya akan menerima bahasa hati. Makanya ketika ada seorang ibu tadi, misal tidak meridai, jangan dipahami sebagai tidak meridai dulu. Dipahaminya sebagai boleh jadi ada pertimbangan lain. Sebagai nilai kasih sayang yang ingin disampaikan kepada anak sehingga anak mendapatkan bagian-bagian kebaikan itu. Maka cara masuknya sentuh perasaan yang sedang merasakan itu. Pertama datang mah, terima kasih mendidik, merawat sampai hari ini. Aku telah mendapatkan apa yang bisa aku raih. Semoga senantiasa mama sehat, diberikan kebaikan, diberikan pahala. Dan mohon maaf, sampai hari ini belum bisa membalas kebaikan-kebaikan. Mohon bisa dibimbing mah, supaya bisa lebih baik membahagiakan mama. Ya insya Allah, itu mulai cair tuh. Anakku mulai dipeluk, mulai nangis, kadang mulai gini. Ya, mah rasanya kalau aku punya partner, itu akan lebih sempurna lagi membahagiakan mama. Kadang-kadang kalau pergi sendirian, aku suka pikirin siapa yang namunin mama. Kadang-kadang pekerjaan gak tuntas karena memikirkan bisa membahagiakan gak. Aku punya rencana. Kalau boleh mama ajarkan, bimbing, tunjukkan, atau barangkali kalau aku punya pertimbangan begini. Dengan keinginan untuk membuat mama bahagia, berbakti, membahagiakan, menemani. Boleh mah, berikan ridho nya. Ada rencana seperti ini. Itu tidak akan seperti respon yang pertama. Aku mau nikah mah, tolong ya ridho nya. Semoga kajian singkat ini bermanfaat. Silahkan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda atau grup WA. Barangkali ada yang tengah mengalami kondisi yang serupa. Semoga menjadi jalan keluar bagi yang menonton, dan menjadi wasilah pahala bagi yang menyebarkannya. Wallahu'alam bisawab. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, menunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi anyanku sammin arji syaih. Tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau ibu misalnya, tunjukkan kawan nih, dibuat di status. Itu begitu dilihat oleh orang lain, ibu dapat pahalanya. Terima kasih telah menonton.